aku titikkan oke, jadi aku titikkan dah ke tadi oke dah, oke nice oke guys jadi sekarang ini kita ada 2 kereta dari jentera Toyota satu adalah Toyota Wish dan satu adalah Toyota Yaris satu dari Jepang original satu dari Malaysia seperti yang kita tahu, Japanese build quality biasanya akan sedikit lebih baik lah contohnya besi dia lebih solid berbanding ini tetapi, itu bukan masalah karena seperti yang kita tahu dua-dua jenama Toyota dan dua-dua aksesuai untuk pemanduan di Malaysia jadi apa masalah yang paling besar dihadapi oleh kedua-dua keretanya jom kita lihat ini Toyota Yaris, seperti yang saya cakap tak ada benda yang kita nak komplain tentu saja, dia akan menjadikan tetapi masalahnya berlaku di sini guys oke, jadi bila guys that's new the way it is so guys that is not what it should sound like kita akan modifikasi kereta ni supaya bunyinya akan seakan-akan bunyi di recording studio ya so, jom kita follow so, right here kita ada product audio dari Italy dari China dan juga dari USA oke so, let me explain one by one kenapa kita pilih speaker dari Hertz oke, seperti yang kita tahu Hertz Audison adalah pengeluar speaker dari Italy yang bermutu tinggi oke kalau kita lihat buffer dia ni diperbuat daripada getah oke dan cone dia ni daripada kertas kalau kita tengok impedance dia ada 4 ohm apa maksud 4 ohm tu? maksudnya dia agak sedikit berat berbanding speaker JBL yang 3 ohm dimana sepatutnya speaker JBL akan berbunyi lebih kuat daripada ni tetapi untuk Hertz benda yang sama prinsip yang sama tidak boleh diaplikasi karena speaker ni mempunyai kejuruteraan yang tinggi dimana walaupun dia ada 4 ohm dia mampu mengeluarkan bunyi sesensitif 93 dB per meter per watt maksudnya 1 watt anda boleh mengeluarkan bunyi 93 dB dari speaker ni oke seperti kita tahu Hertz dikatakan mampu menghasilkan bunyi bass lebih kuat walaupun tidak mempunyai tong sebab speaker ni kebiasaannya diletakkan pada bagian pintu so bila dia di bagian pintu ni tak semua pintu kereta adalah baik tapi dengan Hertz ni kita pun dah cuba you all pun dah tengok video saya sebelum ni memang sangat kuat bass seakan-akan ada subwoofer oke so kita ada tweeter juga sekali untuk bagian depan kita menggunakan komponen belakang kita menggunakan fox shell depan ni kita ada 1 inch tweeter oke so tweeter ni adalah dari sob dome tweeter sob dome ni kebiasanya berbunyi lembut berbanding tweeter yang hard dome seperti aluminium atau titanium so ini ialah sob dome tetelon tweeter oke ini akan bunyi lebih lembut dan bunyi lebih lembut ni baik untuk bunyi-bunyi seperti seksopon dan sebagainya oke so ini dia sob dome tweeter dan di sini kita ada satu staff dari China ini adalah Xenopo DSP yang seperti mana saya selalu cerita kat viewer oke hari ni kita dah beli Xenopo DSP ini bukan tajaan ya guys so ini memang kita beli Xenopo DSP ni menggunakan chip AKM oke chip yang sama digunakan oleh player-player yang berharga mahal seperti emotiva dan sebagainya kalau kita tengok di sini dia ada logo Hi-Res so dia ni memang Hi-Res certified sebab kenapa dia menggunakan chip AKM yang memang certified dari Japan oke yang mampu menghasilkan bunyi yang beresolusi tinggi oke so yang ini kita ada Xenopo controller this is not not much different ini just cuma untuk control DSP ni multimedia control only anda tak boleh tuning dekat sini tapi ia adalah macam shortcut untuk anda control media seperti bluetooth plug file atau sebagainya oke so ini DSP kita DSP ni kuasa dia 50W RMS ya guys so ini 250W dan maksimum 70W oke so memang DSP ni sangat kuat oke so sekarang ni kita ada star yang memang kebanyakan subscriber saya kenal ini adalah MB Quad under seat MB Quad adalah under seat terbaik buat masa ni guys oke kalau kita nak tahu MB Quad ni saya tak ada banyak masalah nak complain dia base dia memang sedap lembut just that it's easy to get overheat so for you guys out there yang nak choose MB Quad it is a good subwoofer but sometimes when you play in the middle of the sun cuaca panas dia mungkin akan ada protection itu sajalah kelemahan MB Quad so kita tak ada masalah selain tu oke ini kita menggunakan kabel 10 gouge oke ini kabel 10 gouge untuk ke kepala battery oke guys so kabel ni dia ada dua jenis yang kita pilih ni adalah kabel OFC oke kabel OFC dia ada dua jenis satu yang thin cooper satu yang cooper macam ni lah yang thin cooper tu dia lebih baik tapi kita dah habis stock so kita guna ni for all I think ok lah for the timing yang thin cooper tu dia adalah anti-karat sebab dalam dia ni kode ni colour putih oke so yang tu kalau you all slow parking dekat air masin kereta itu disarankan guna tu jangan beli kode yang macam dawai tu ya guys macam dawai tu yang udara tak lihat ni ini fleksibel ya ok so kita juga ada speaker wire OFC juga 16 gouge ok speaker ni just connected only ya guys speaker asal kereta kita kekalkan wire speaker asal kita tak rerun wire ini just untuk ke connected speaker baru so kita punya installation basically plug and play ok guys so di sini kita juga ada audio cable audio cable ni ok kita pilih ni lah dia ada protection sikit ok dimana kalau grounding atau battery ni gouge wire dari battery ni direct ke positive battery terlalu dekat kepada cable ni kadang-kadang dia menghasilkan noise so kita better dapat cable yang ada insulation macam ni ya guys tengok aluminium shield ni itu dia insulation dia dan fuse seperti yang saya cakap jangan gunakan fuse jenis PNL always use ANL yang ini ada digital display ni it's just a plus lah you basically you can beli normal one without the LCD this one is also we will not pasang lah sebab kita tak nak bateri tu run over the display nanti kita boleh risiko kehabisan bateri if you parking ok seperti saya cakap kereta Malaysia ni kereta Toyota yang dipasang di Malaysia besi dia dia kurang padu sikit so to solve this kita gunakan 3M from US ini adalah soundproof benda ni berat satu benda ni dalam 5kg just macam ni guys so kita akan buat minimal soundproof ok minimal soundproof ni dimana maksudnya kita tak buat potato bag lah kita tak balut semua pintu it's just minimal area which we think critical untuk kita buat nanti kita show dia guys there's a trick either you pull court or not pull court there's always a trick to orang kata patch benda-benda issue macam ni ok yang ini adalah cotton cotton sound absorbent cotton sound absorbent ni function dia cuma di apply dekat panel pintu supaya sebab speaker hertz ni macam saya cakap speaker ni berat besar benda ni buat daripada getah base dia sangat kuat so kalau you tak pakai benda-benda macam ni pintu jadi mesin vibrator guys so we don't want your door to be a vibrator machine we want it to be producing music ok we will share tips and trick lepas kita pansang ke kereta ni meanwhile guys stay tuned untuk yaris ni kadang-kadang clip dia ni ada square sikit bagian sini lah so make sure steering tu turn sikit macam ni bagi free signal bagi ke bawah and then baru kopek keluar sajalah ok so dia tak adalah susah sangat tapi kalau kereta baru dia ada ni sikit ok so kita kopek dia macam ni guys tengok then dia akan keluar ok so make sure jangan hati-hati lah jangan kena head unit tu ok so kita dah kopek macam ni dah ok dah tu so kita akan ok ok dia tu so kita cabut teman-teman boot ok ada clip satu ok dah kita buka dulu panel ni then kita akan tengok macam mana kita nak sambung wire DSP tu tadi ok so ini kita dah buka tadi dia cuma hanya ada 3 clip dekat atas so ada bawah ni ada ada 4 lagi clip lah so kena hati-hati ya sebab ini mungkin kalau kita paksa area ni cepat patah ok so kena hati-hati lah especially kereta baru lah dia memang clip-clip dia ni so seperti yang saya kata screw dia cuma hanya ada 4 ya tapi untuk kali ni kita kena buka sekali aircon panel ni ya sebab head unit ni dia di melindungi oleh panel ni so panel ni kena come out dulu lah eh cabut ok ok dan panel cabut ok so dan kita dapat free head unit ni guys ok so make sure hati-hati jangan patahkan clip ya kalau boleh ok 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 guys finally dia keluar ok yang ini kita ada 10 pin dan satu lagi yang ok so yang ini saya ajar guys ini ISO nya kita akan masukkan kabel tadi kabel yang plug and play so kita tak buat sebarang pemotongan wire lah so if you guys wonder Toyota punya head unit adalah dari Garmin ya good job bungan dari ISO kabel ni cuma plug and play saya akan kan macam ni lah ok so yang kabel asal ada juga kembali semula ke head unit dan sini ialah dipanggil wire adapter lah ok so kepada you guys yang baru beli DSP untuk pemasangan plug and play make sure dia punya auto trigger on ni pergi SCC kalau you pergi high dia takkan on so dan ini coba demo on to SCC ok so kawan saya akan demo dia akan tekan SCC tu ok so kita lihat DSP pun dah kuasa so ingat ya ini make sure ke SCC kalau dia ke high dia takkan on ok that's all guys kita continue seterusnya ok guys so kita ada satu masalah dengan nyaris ni sebab dia sedikit sempit jadi kita sudah try lah cari di bawah apa ni box ni memang tak muat lepas tu bawah ni pun bawah kaki ni pun tak boleh juga ok sama jugalah dekat bawah ni bawah ni pun memang tak muat jadi cara dia yang terakhir adalah kita gunakan under seat passenger sebelah kanan depan so yang ni kita just maintain lah besi ni cuma untuk apa ni namanya ni kita akan pindahkan jack ni kita akan simpan ke tempat lain lah mungkin kita lepetak area ni ok sebab dekat sebelah kita akan letak ambiquad so memang tak sesuai lah ambiquad dia lagi perlu ruang besar sebab dia punya gemar tu dia tak boleh space-space macam ni ok sebab ada ni nanti dia akan bergetar so kalau dia spin ni dah kira ok lah akan potong bagian nipple ni ini adalah grumet grumet lah kita pakai grumet rubber grumet untuk supply cable tu masuk so GoPro boleh akan nampak kita akan potong ni letak sedikit pelincir lah usually sabun dishwash lah ok so kita just tu lah lembut-lembut dia akan tembus guys so macam ni ok ok ini macam dia tembus tu krim lah ok kita guna krimper yang besar sikit macam ni krimper kecil ni then just krim ok and that's it guys ok so ini adalah untuk accessory on untuk ambiquad subwoofer tu ok guys so ini kalau panjang boleh potong lah ini dia ada marking kita boleh potong lah patah kan ini kita dah hitchring kan so kita memang buat elok ok one tip kalau dekat cabin engine make sure pakai conduit like this bukan macam wire loom tu yang macam jaring bawang tu bukannya make sure macam ni so macam ni wire terlindung 360 kalau yang wire macam jaring-jaring tu bila ada benda panas atau wire terkena benda tajam dia akan bocor ya ok buat kemas everything is protected ok kita lihat piecebox ni wiring dia macam tu semua guna ni lah conduit ok yes sebab kita tak nak LED to consume power bateri tu bila idle ya